Sedangkan lanjutan kasus narkoba Vanessa Angel dikelar di pengadilan negeri Jakarta Barat dengan menghadirkan dua polisi sebagai saksi. Sementara pasangan suami istri pengedan narkoba di Payakumbu, Sumatera Barat di Sergap sepulang menghadiri acara pernikahan. Dan di Bandung, Jawa Barat, polisi menangkap bandar tembakau gorila di rumah Indekos. Meski di tengah pandemi COVID-19, Vanessa Angel tetap mengikuti sidang lanjutan atas kasus narkoba yang menjeratnya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Vanessa menjadi terdakwa karena kedapatan memiliki 20 butir pilsanax. Dalam sidang kali ini, dua saksi dari pihak jaksa penuntut umum dihadirkan. Mereka adalah polisi yang menangkap Vanessa Angel di kediamannya pada Maret lalu. Vanessa Angel bersama suami dan asistennya ditangkap polisi karena duga memiliki dan mengkonsumsi psikotropika pada 16 Maret 2020. Ketika ditangkap di kedaman Vanessa di apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Ketika penangkapan, Vanessa Angel tengah hamil anak pertama. Pada awal bulan Agustus lalu, Vanessa Angel dijadikan tahanan kota usai berkasih dilimpahkan kejaksaan negeri Jakarta Barat. Saat itu, polisi menetapkan Vanessa Angel sebagai tersangka kasus kotropika dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.